kenapa orang membuang jimat itu di laut oh maksudnya itu ngelarung laut itu pusaran besar mas kerajaan gaib itu di laut itu besar sekali kerajaan gaib asalnya benda-benda itu kan kodam kodam itu ditarik untuk benda itu kalau benda itu dibuat itu kodam itu tapi kodam itu dibalik ke tempat asalnya kodam itu di laut pertemuan jadi ini di laut jadi barang yang dibuat di laut di laut otomatis kodam itu di laut balik ke kerajaan kodam itu di laut kodam itu sebenernya bisa tapi kodam itu bener-bener antara kodam itu sungai atau arti kodam itu sungai lu kan airnya tawar mas kalau ngarah lu ke laut istilahnya orang ngarahnya muara atau apa jenis itu benda ini kan air payo pertemuan antara air tawar dengan air laut nah biasanya nabi hindir di laut manggone di laut jadi ketika itu dibuat dengan sungai yang pertemuan antara air sungai, air tawar dengan air laut itu mau otomatis dilantarnya itu berarti kadang dilantarnya nabi hindir dibaliknya ada laut jadi paling banyak langsung ke laut ada sungai yang memang mengarah ke laut gitu kalau dibuat di tempat lain kemungkinan energinya masih tetap ada ya ini ini kenapa kok bagi rambut nah rambut itu gini mas energinya masih jadarannya masih masih kan gini saya mikir barang untuk gue kenapa di gua itu kan orang dimanfaat orang di faedah mandorotnya lu haka contohnya ini itu barang panas karena ada barang yang kodam itu kodam itu tidak kodam apik-apik mas kadang ada kodam itu elak kodam jahat kodam panas nah gua ngawah merarti nemu wah digupain nih padahal kodam panas akhirnya kan dilarung kenapa barang itu dilarung atau dibuang karena kan ada apik mas barangnya nah apiknya tetap diapik ini dan ini ketika dibuat di tempat itu mau ya kadang balik ini ini dibuat di luar laut itu sebalik di luar alami tapi ini lu gua asal-asalan nyobalik ini mungkin ya barangnya wujudnya barangnya udah balik tapi kau damu tuh balik ini kodam jahat kodam jahat di rumahmu kodam jahat sebabnya gak gua awakmu ini tapi memang harus dikembalikan ke laut gitu padahal orang awakmu ngopini ngopini buju lewis orang cocok gila kira dia tak dia 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 dan kalau cepat sesuai kalau cepat sudah mohon sampai bahaya untuk repot ketika melarung itu di cepat kembang kembangnya minyak ketika membawa itu dia mau ngapak-ngapak supaya orang ngamuk supaya orang ganggu anak butuhnya awak dewa ditembung baru itu terus di gua ngelaut dia mau minyaknya gak perlu mantra-mantra khusus? ya mantra ini mau tembung diniatkan dalam hati diniatkan dalam hati tapi ada niatnya yang mau domongi mungkin orang yang awam ngerti orang yang ngerti tapi kan orang yang ngerti gua ngomong karo kodam kodam mesti larung kemau terima kasih 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 terima kasih